Hai nah oke saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi bersama gua Reja Nandita guys jadi lihat gue bawa apaan wees gua bawa Doraemon boneka guys ya yo guys jadi hari ini gua mau nembak si Pina ya jadi gue mau mau dijadiin gitu guys ya nembak si Pina hari ini dan gua mau ngasih boneka Doraemon ini gesul lihat hi 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 nah guys jadi kenapa gua mau mau apa mau ngasih boneka Doraemon ini karena si Pina itu suka banget sama boneka Doraemon guys dia juga pernah cerita dia pengen banget punya boneka Doraemon supaya bisa ada yang nemenin dia di saat kesepian gitu gitu guys ya anjay nah kebetulan gua langsung beliin ajalah sombong amat enggak apa-apa kali ya gua ngasih boneka gitu kan perlu eh mentas dulu eh harus fokus guys kalau lagi nyebrang harus fokus eh hari ini gua mau nembak si Pina coy doain guys supaya diterima gitu kan soalnya meskipun seseorang itu ke sama kitanya senyum-senyum kalau ditembak eh nggak tahu diterima nggak tahu enggak gitu guys sama tembak gue juga deg-degan gitu guys kalau waktu mau nembak gitu sekarang takutnya guenya yang ini sendiri loh apa yang pede sendiri pas gua tembak takutnya gak diterima gitu kan jadi ngain ya supaya gua diterima gitu kan dan gua juga mau ngasih boneka Doraemon ini guys kita langsung meluncur jemput dia ke sekolah hanya guys seperti biasa gitu kan gua jemput ke sekolah hanya nah dan kebetulan dia juga pulangnya biasa telat karena dia tuh pengurusnya guys jadi eh pasti telat mulu gitu kan pulangnya nah gue langsung aja meluncur kesana dan gue mau bawa dia ke tempat yang enakin lah gitu kan buat nembaknya gitu biar biar gimana ya suasananya yang enak gitu ke jangan yang di tempat biasa lah kurang ini eh kurang enak eh ntar gue mau cari lagi tempat baru guys buat nembak dia spesial pokoknya guys mudah-mudahan dia suka boneka ini ya guys ya pokoknya doain buat kalian semua semoga gua diterima gitu cintanya guys ya oke sebelum lanjut ya jangan lupa untuk klik share komentar subscribe channel gua guys ya supaya gua bisa lebih bersemangat lagi untuk bikin konten-konten yang menariknya dan gue juga bisa lebih bersemangat lagi buat bikin video-video yang menariknya buat kalian semua Oke pokoknya yang baru bergabung langsung aja klik tombol subscribe dan jangan lupa klik tombol loncengnya guys ya supaya kalian tahu gua upload jam berapa gesok nanti gue lanjut lagi kalau udah nyampe di sekolah hanya si Pina ges oke oke guys jadi gue udah sama si Pina tuh senang ke senang ke dikasih boneka enggak sekalian aku juga mau ngomong sesuatu ntar ajalah di tempat biasa aja lah ya Oke guys jadi gua udah nyampe di tempat biasa gua nggak modal kali ya ngajaknya kesini mulu hahaha iya 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 yang warungnya tutup jadi kalau tutup nggak bisa jajan gitu kan emang ini tempat favoritnya semua kerja emang aku ntar bagian malem bagian sip malem oh pantusan iya kan mau ngejemput dulu kamu jadi ntar aja malam kerja nih hahaha bisa kok kamu pakai bajunya baju ini oh pakai baju ini nggak pakai pramuka ini ini kan di sekolahnya lagi ada acara jadi pakai baju PSS aja jangan rambut kata ibunya yaudah aku nurut aja acara apa bajar apa apa atau bisa kedalam umumkan kalau gitu bajar bisa ya kan aku ya dijemput sama kamu jadi aku yang udah ada sih besok kapan nih acaranya tapan lagi besok apa tiga hari isi hari ini sampai hari ini nah guys jadi kita mau ke acara bajarnya kita ke acara bajarnya sekolah si Pina guys ya kita mau lihat dia ngapain aja disana ya berarti kamu panitianya mana bisa jadi ya beda baju biasanya jadi panitia enggak juga gimana ininya aja tapi kamu buka setel enggak dagang enggak sih cuman bantu-bantu satu gitu enggak bikin klok-klok jadi perkelas tuh bikin bikin apa coba bikin kerajinan apa lalu ya di ini ini dagangnya dijual gitu jadi gimana ya kelas kamu dagang apa bikin apa ini berikan apa ya makanan bukan makanan sih lebihnya dari kerajinan ngelola barang-barang bisa ngapain enggak kuliatin aja Oh gitu nggak kreatif bukan nggak kreatif lagi sakit jadi udah diobat tuh jangan capek-capek enggak tapi hari ini santik banget modus apa aku tuh ya pulang tahun enggak ada hari spesial juga enggak et kamu tiba-tiba bawa Dora tapi kamu suka enggak suka sama kesukaan juga sih Dora emang pengen aja pengen aja apa ngasih aja kan ini apa maksudnya biar kamu kalau kesepian itu kalau aku lagi kerja atau aku nggak udah di samping dan kamu kan ada dia bahagia yang sepunya itu ini baratin aku aja udah tapi kan beda tapi lumayan kan ada yang nemenin gitu enak 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 belum mau deh jangan guys jangan tutup-tutup tapi ya kamu tuh maksudnya apa sih yang bener gerai tapi suka benar itu kelihatannya emang aku suka banget enggak aku mah nggak bisa ngomongnya eh ngomongnya gimana ya ngomong apa emangnya emang kamu begini orangnya mau ngomong apa ngomong apa cuy enggak bisa ngomong apa sih enggak bisa ngomong ya enggak ngomong apa sih emang ada apa tuh ih apa sih apa sih apa sih oke langsung aja kalau iyalah apa sih gini pinjam tangannya ini menit hitam sama putih gini tangannya gua hitam banget ya putih sama hitam enggak tuh udah kayak kopi susu kopi hitam sama susu putih aja enggak kan kita kena udah lumayan juga kan gua sih ketawa ketawa mulut gua nggak bisa ngomong-ngomong kayak gini aja biar 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 jadi saksi gitu jadi gini apa kan kita kenal udah lumayan ya aku juga udah nyaman sama kamu aku juga udah sayang sama kamu karena kamu sendiri yang bilang kamu aku deketin kamu tapi gak ada status apa-apa maksudnya apa gitu kan iya ya emang dulu dulu belum apa belum siap buat ngomongnya dan sekarang udah waktunya kali dan emang aku juga udah nyaman sama kamu udah sayang gitu ya udah cinta sama kamu udah gua jangan ketawa tuh nggak bisa ngomong-ngomong kayak gitu ya maksudnya hari ini tuh gua aku ngasih si teman ke kamu tuh itu tanda tanda kalau aku tuh sayang sama kamu aku mau nemenin kamu apa lah banyak kekurangan ya nemenin hari-hari kamu terus ngemenin saat kamu sedih atau saat kamu lagi buku seseorang kamu aku udah siap gitu ada di samping kamu terus pada intinya maginilah biar cepet biar cepet aja riso aja selama eh nggak bisa eh deg-degan asli ngomong-ngomong kayak gini ma terus apa jadi gimana ya ngomongnya kamu mau jadi pacar aku udah gitu aja tuh malah ketawa dia mau gimana ya kamu mau nggak jadi pacar aku tau nggak ya itu iko gua tahu berarti masih ragu dong tapi kamu bener siwa suka sama aku sayang ya iyalah kalau gak sayang mah ngapain dan aku juga emang mau bener-bener ngejaga kamu gitu kan kalau udah ada status mah aku bisa lebih leluasa ngebelanya kok jadi kalau ada yang nanyain emang itu siapa-siapa kamu kan kalau gak ada status mah bingung itu bukan siapa-siapa kalau udah ada mah kan lebih enak gitu bilangnya kalau itu pacar aku kamu gitu gimana mau diterima kecinta aku aja gimana mon ah si emor gimana mon terima enggak insyaallah kalau kamu bener-bener mau jagain aku mau apa ya namanya lindungi aku mau gimana mau gimana ya aku juga susah ngomong ya kalau gini mah ya pada intinya apa apa itu iya iya apa kok jadi malu sendiri ya gajek gimana diterima nggak cintanya benar-benar benar-benar tulus berarti sekarang kita jadian tanggal berapa ini 30-30 emang 30-30 jam berapa nih setelah 30 jam setengah 2 disini ges gua nemaknya di kebon anjir di kebon gak apa-apa kali ya nemak disini juga yang penting isi hatinya gitu aku bener-bener gitu sayang sama kamu guys ya jadi kita udah jadian ya kamu jangan nakal kalau ada apa-apa kalau mau ya apa pergi-pergi sekarang harus ngobrol udah punya pacar guys ya hahaha ya 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 sama si Tita Guys ya sempur sekali jadi Alhamdulillah dia terima gitu ya gua tadi deg-degan deg-degan sekali ngomongnya guys karena gua nggak pernah ngomong kayak gini gitu kan dan baru kali ini gua nyatain perasaan langsung ke cewek biasanya di telepon atau nggak di WA gitu jadi Sama kali dong Pertama kali gitu gua nyatain perasaan langsung guys jadi kalian catet ya gue udah jadian sama Siti karena aku juga pengen jagain kamu gitu ya bisa lebih inilah berarti aku tinggal ketemu mama kamu kali ya gak apa-apa kali ya gak apa-apa boleh boleh sebentar lah atur jadwal lagi belum siap gue guys kalau ketemu orang tuanya si Pina belum siap nanti aku kasih tau aja deh yo guys jadi gue udah jadian sama Sipina dan mungkin cukup sekian ya gue udah udah nembaknya ya mungkin nanti gue bakal bikin video lagi kali ya gue mau ketemu mamahnya si Pina ntar gue atur jadwal lagi kali ya takutnya mamah nanti nanti gue lanjut nanti gue lanjut lagi kalau ada video yang terbaru lagi guys ya karena gue mau temuin dulu mamahnya Sipina jatuh kan pokoknya ikuti terus konten gue dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe guys ya oke dadah kita udah jadian nanti gue lanjut lagi guys ya nanti gue lanjut lagi